Intro Assalamualaikum, selamat pagi Puhabah Syedara Hari ini kami kembali hadir menemani Anda dalam berita Aceh Bersama saya Elzira Felicia Sejumlah berita aktual dan menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini Sedikitnya 7 imigran Rohingya yang kabur dari pengungsian sementara Aceh Barat hingga kini belum ditemukan Harga berbagai kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kuta Binjai Aceh Timur naik bahkan sebagian susah diperoleh Kumpukan sampah terjadi di sejumlah lokasi kawasan Pasar Lambaro yang merupakan pintu masuk ibu kota Provinsi Aceh Sebanyak 7 imigran Rohingya kabur dari lokasi pengungsian sementara Komplek Kantor Bupati Aceh Barat Namun hingga Senin Siang belum ditemukan Ketujuh pengungsi diduga melarikan diri atas bantuan warga lokal Mereka memanfaatkan longgarnya penjagaan saat petugas sedang berlebaran Satu diantaranya perempuan Petugas bersama pekerja UNHCR terus mencari ketujuh imigran Karena dikhawatirkan menjadi korban perdagangan manusia Larian para manusia perahu di tengah rai sudah direncanakan Padahal petugas selalu memeriksa secara berkala Kemungkinan itu pasti ada Karena mereka disini pun kan terluntah-luntah Jadi keinginan mereka sebenarnya ada Niat mereka itu kemana misalnya Karena kebetulan musibah kapal terbalik mereka tampung disini Tentunya mereka kan gak tahu Secara psikologis mereka tak tahu Kemungkinan tetap ada keluar itu pasti ada Cuma kita sekarang kan lagi menemukan Orang ini kalau tidak melarikan diri Kemudian ini mau diapain nih Tindak lanjutnya nih untuk masih kita tunggu-tunggu Setengah Petugas mulai memperketat pengamanan Agar tidak ada lagi pengungsi yang kabur Petugas juga sedang mendalami dugaan keterlibatan warga lokal Yang diduga membantu dalam upaya pelarian imigran rohinya ini Aidil Firman Syah melaporkan dari Aceh Barat Sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Kuta Binjai Aceh Timur sulit diperoleh Akibatnya pedagang terpaksa menjual sisa stok bahan sehingga harganya menjadi mahal Transaksi terpantau masih sepi dan minim pembeli Warga masih enggan berbelanja karena harga masih tinggi Harga melonjak lantaran pasokan berkurang Di antaranya bawang merah dan cabai rawit Hingga sepekan setelah lebaran pasokan dari agen atau pengepul belum ada Akibat belum ada pasokan baru Harga bawang merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp55.000 per kilogram Harga cabai rawit juga naik dari Rp50.000 menjadi Rp80.000 per kilogram Stok bawang merah dan cabai rawit mulai langka bahkan kosong di beberapa tempat Sejumlah pedagang harus mengganti menjual bawang merah dengan bawang bombay Masokan bahan kebutuhan pokok diperkirakan baru normal pada pekan depan Seiring pengangkutan sembako sudah beroperasi kembali setelah lebaran Tim meliputan melaporkan dari Aceh Timur Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok terutama bumbu dapur di pasar lambaru Aceh Besar naik Kenaikan dipicu akibat pasokan yang menipis lantaran transportasi barang belum beroperasi Bawang merah lokal naik dari Rp35.000 menjadi Rp55.000 per kilogram Harga cabai hijau yang sebelumnya Rp25.000 per kilogram naik menjadi Rp30.000 per kilogram Harga cabai rawit juga naik dari Rp45.000 menjadi Rp55.000 per kilogram Harga tomat juga naik dari sebelumnya Rp12.000 menjadi Rp17.000 per kilogram Sedangkan tomat lokal yang sebelumnya dijual Rp12.000 naik menjadi Rp15.000 per kilogram Minyak goreng curah dijual Rp17.000 per kilogram atau naik Rp1.000 per kilogram Harga telur ayam juga naik dari sebelumnya Rp45.000 per papan berisi 30 butir menjadi Rp48.000 per papan Bawang merah Aceh Rp47.000, sebelumnya Rp35.000, kalau telur naik sikit Jadi satu ikan Rp48.000, Rp45.000. Bawang bombay itu agak naik 1 kilo, jual Rp40.000, hari ini Rp45.000 Bagian besar naik ini setelah? Naik seluruh barang Kenapanya? Faktornya apa? Faktornya enggak ada barang, enggak ada motor enggak ada Dari sejumlah bumbu dapur hanya cabai merah yang turun Dari harga sebelumnya Rp55.000 menjadi Rp32.000 per kilogram Bawang merah bombay dari Rp40.000 kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar Aktivitas pedagang di Pasar Lambaro, Kecamatan Inginjaya, Aceh Besar masih sepi Sejumlah pedagang belum membuka tempat usahanya karena belum ada pasokan barang dan sebagian besar masih mudik Sejumlah toko yang menjual bahan kebutuhan pokok umumnya masih tutup Senin siang hanya beberapa pedagang yang telah membuka tempat usahanya dan melayani sejumlah pembeli Sementara pedagang sayur mayur sudah mulai berjualan di depan emperan toko yang tutup Namun harga sayur mayur diantaranya kacang panjang, terong, relatif turun dibandingkan sebelum lebaran Masih sepi karena masih lebaran keempat Biasanya kalau mulai rame itu kapan? Mungkin besok sudah rame kan? Sudah rame Lebaran kelima Kalau harga-harga ini kak, sayur-sayur ini masih mahal atau bagaimana? Sudah murah Mbak megang kemarin itu baru mahal Harga kacang panjang sampai Rp20.000 per kilo Sudah Rp5.000, Rp7.000 Itu mahal juga sekitar Rp10.000, Rp12.000 Ini sudah murah sudah Rp5.000 Di sisi lain, warga menyerbu tempat usaha yang sudah buka Mereka umumnya ibu rumah tangga dan pedagang yang mulai beraktifitas usai libur Idovitri Aktifitas di Pasar Lambaru diperkirakan kembali normal dalam sepekan ini Pasar Lambaru merupakan pasar tradisional utama warga Aceh Besar dan Banda Aceh Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar